Pemirsa Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Labu Kelinggau akan menerbitkan surat edaran yang ditujukan ke seluruh perusahaan tentang pembayaran tunjangan hari raya atau THR di tengah pandemi COVID-19. Dalam surat edaran itu dicantumkan jika pembayaran THR bagi karyawan dapat ditunggah hingga akhir Desember 2020. Di tengah pandemi virus corona atau COVID-19, pemerintah memberikan kelonggaran kepada perusahaan soal pembayaran THR bagi karyawan di mana berdasarkan surat edaran menaker soal THR tengah pandemi corona, perusahaan yang kesulitan membayar THR untuk bisa dicicil atau menundanya. Menurut Kadis Naker Kota Labu Kelinggau, Purnomo, pihaknya menerbitkan surat edaran tentang pembayaran THR yang ditujukan kepada ratusan perusahaan yang beroperasi di Kota Labu Kelinggau. Perusahaan yang terdampak pandemi virus corona diberikan kelonggaran yakni pembayaran THR bisa dicicil atau ditunda. Penundaan pembayaran THR ini hanya sampai dengan Desember 2020. Ini baru saya terbitkan surat edaranya ke seluruh perusahaan. Kita terima laporan dari kapan sampai kapan? Terima laporan dalam surat edaran itu saya sebutkan bahwa THR bisa ditunda sampai pelaksanaannya akhir Desember. Jangan nanti melampaui batas di tahun 2021, karena di 2021 nanti akan ada THR lagi. Pembayaran THR sendiri diberikan kepada karyawan satu minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Namun jika perusahaan keberatan harus melapor ke Disnaker disertai berita acara mengenai dialog interen antara pemberi kerja dan pekerjanya. Bagi perusahaan yang tidak melapor, maka akan dianggap tidak memberikan THR kepada karyawan. Tim Deputan, Silampari TV